. Wakil Presiden Republik Zimbabwe, Konstantino Ciwenga didampingi oleh Duta Besar Republik Zimbabwe untuk Indonesia Nyamudeza, Duta Besar RI untuk Republik Zimbabwe, Dewa Mada Juniarta beserta delegasi Zimbabwe mengunjungi kantor pusat PT Pindad pada Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022. Rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mos beserta jajaran direksi di Ruang Auditorium Pindad, Bandung. Sebelumnya dalam sesi Kourtesiko di Istana Wapres RI pada Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022 lalu, antara Konstantino Ciwenga dengan Maruf Amin dibahas berbagai hal tentang kerjasama kedua belah pihak. Di sektor strategis sendiri, Indonesia memiliki kemampuan produksi alutsista maupun produk non-militer dari PT Pindad untuk menunjang modernisasi militer Zimbabwe. Pada pertemuannya tersebut, Wapres Zimbabwe Konstantino Ciwenga juga menyampaikan maksud kunjungannya ke PT Pindad adalah untuk melihat potensi kerjasama yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Di kutip dari Pindad.com, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mos mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wapres Zimbabwe beserta delegasi. Abraham kemudian memperkenalkan profil singkat mengenai Pindad dan berharap melalui pertemuan bilateral ke PT Pindad mewujudkan kerjasama secara nyata kedepannya khususnya di bidang hankam dan industrial. PT Pindad memiliki berbagai produk unggulan mulai dari produk pertahanan meliputi senjata, amunisi, kendaraan khusus hingga produk industrial atau non-militer seperti alat berat ekskavator, krain kapal laut, pengait rel kereta api hingga alat mesin pertanian traktor. Konstantino Ciwenga merasa senang bahwa kedua pemerintah telah membentuk rangka kerjasama dalam sektor pertahanan. Kedua negara telah sepakat untuk melakukan kunjungan balasan antar pejabat tinggi dan bekerjasama dalam industri pertahanan serta bidang lain yang dapat disepakati bersama. Dari apa yang telah Pindad tunjukkan, Konstantino Ciwenga mengatakan ada potensi untuk bekerjasama dengan Pindad terutama dalam produksi persenjataan, berbagai perangkat militer, kendaraan lapis baja dan peralatan militer lainnya. Wakil Presiden Republik Zimbabwe beserta Rombongan, melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan pelentur ke fasilitas produksi dan meninjau berbagai produk kendaraan khusus buatan Pindad. Rombongan kemudian menyaksikan defile kendaraan khusus, meliputi anua berbagai varian, badak, komodo, harimau medium tank, kendaraan taktis maung, water cannon, dan motor listrik terbaru inovasi Pindad, Moto EV. Selain itu, senjata buatan Pindad yang turut ditampilkan meliputi senapan serbu berbagai varian, SPR berbagai varian, pistol varian G2, pistol armo berbagai varian, pistol MA G4, senapan mesin berbagai varian, mortar serta inovasi senjata terbaru seperti SS Amphidios dan SS Blackout V1. Selain itu, Wapres Zimbabwe meninjau berbagai alat mesin pertanian seperti PTR semua tipe, rota tanam, traktor roda empat semua tipe, dan kombain harvester. Banyak prestasi yang telah ditore oleh produk-produk andalan Pindad. Di antaranya senjata dan amunisi Pindad yang digunakan kontingen penembak TNI berhasil menjuarai berbagai lomba tembak internasional seperti ASAM, ARM, dan BISAM. Sementara itu performa kendaraan fungsi khusus buatan Pindad seperti Anoa 6x6 dan Komodo 4x4 telah terbukti kualitas dan durabilitasnya karena telah digunakan dalam mendukung misi TNI tidak hanya di dalam tetapi juga luar negeri, sebagai UNP Skipping di berbagai belahan dunia seperti Lebanon, Kongo, Afrika Tengah, dan Sudan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!